Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peluruhan radioaktif jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kestabilan inti jadi inti itu ada yang stabil dan ada yang tidak stabil, nah bagaimana dengan inti yang tidak stabil inti yang tidak stabil itu akan cenderung meluruk agar menjadi stabil nah proses peluruhannya itu tidak cuma sekali, bisa berkali-kali untuk inti yang tidak stabil kemudian meluruk peluruhannya biasanya disuruh sebagai peluruhan radioaktif baik kita bahas peluruhan radioaktif sekarang apa itu peluruhan radioaktif? jadi peluruhan radioaktif adalah peluruhan inti tidak stabil yang terjadi secara sepuntan, kenapa disebut sebagai peluruhan yang terjadi secara sepuntan ya karena tidak bergantung jadi inti itu dia meluruh bukan karena adanya faktor lingkungan atau adanya inti-inti yang lain jadi dia meluruh secara sepuntan karena memang dirinya sendiri jadi tidak ada jadi tidak ada kaitannya dengan inti yang lain ataupun faktor-faktor luar kemudian peluruhan radioaktif ini merupakan peristiwa statistik kenapa termasuk peristiwa statistik? karena melibatkan banyak sekali inti sehingga peluruhan radioaktif ini berkaitan dengan probabilitas sebanyak apa sih gitu ya sebanyak apa sih intinya gitu jadi misalkan kita meninjau secuplik bahan radioaktif dan kita tahu ya satu mol itu satu mol saja itu sudah terdiri dari 10 pangkat 23 atom ini bilangan Apogadro itu ya ini 10 pangkat 23 kalau misal kita tuliskan angka 0 nya itu ada 23 itu kan bisa terbayang ya berapa banyak inti yang ada dalam 1 mol gitu nah diantara ini cuma 1 mol ya belum lagi nanti secuplik misalnya 1 gram atau berapa gitu ya nah jika dari 10 pangkat 23 inti atom ini kemudian kan muncul pertanyaan dari sebanyak inti atom yang ada inti mana sih yang meluruh duluan kemudian inti mana yang meluruh terakhir atau apa sih terjadinya peluruhan terbanyak gitu jadi bayangkan saja misalkan kita punya 5 5 saja gitu ya 5 inti atom yang tidak stabil kemudian dari 5 ini kan muncul pertanyaan yang meluruh dulu siapa ya yang nomor berapa ya oh ya nomor 1 kemudian yang meluruh terakhir yang nomor berapa oh ya nomor 3 gitu kalau misal cuma 5 itu kan mudah tetapi kalau misalnya 10 pangkat 23 kita disuruh ngamatin siapa yang meluruh duluan yang terakhir itu kan susah nah sehingga kita tidak tahu jawabannya ini jadi ini maksudnya ya ranah statistik probabilistik gitu nah yang kita tahu adalah kemungkinan atau probabilitas suatu inti meluruh dari waktu ke waktu jadi kemungkinan suatu inti meluruh dalam interval dt itu sebanding dengan lambda dt nah ini nanti kita akan bahas ini tentang hukum peluruhan eksponensial ya selanjutnya misalkan kita punya inti induk jadi kan kita mau melajari tentang peluruhannya misalkan kita punya inti x kita selalu sebagai inti induk nah inti ini dia dalam keadaan tidak stabil sehingga meluruh menjadi inti x kita sebut sebagai inti anak nah peluruhannya itu disertai dengan partikel yang lain partikel yang lain itu nanti banyak sekali macamnya kalau misalnya partikelnya itu berupa partikel alpha nanti disebutnya peluruhan alpha kalau misalnya partikel penyertanya itu adalah beta ya nanti disebut sebagai peluruhan beta kalau misalnya penyertanya itu adalah gamma disebut sebagai peluruhan gamma jadi kita bahas secara umum terlebih dahulu jadi peluruhan radioaktif itu kita punya inti yang tidak stabil kita sebut sebagai inti induk dia meluruh menjadi inti anak x aksen disertai dengan partikel nah kemudian dari peluruhan ini apa saja yang akan kita pelajari apa saja yang akan kita gali gitu ya yang pertama yang pertama berapa banyak inti yang belum meluruh dan yang sudah meluruh jadi kalau misalnya kita punya 1 mol 10 pangkat 23 misalkan kita hitung dari sekarang di detik 0 oke kemudian setelah 5 menit misalnya ya setelah 5 menit kira-kira dari 10 pangkat 23 ini berapa yang sudah meluruh berapa yang belum meluruh gitu kemudian seberapa cepat laju peluruhannya nah kita analisa jika mula-mula terdapat n 0 inti induk kemudian pada saat t inti induk itu menjadi nt maka cacah inti yang meluruh selama dt adalah dn sama dengan minus n lambda dt jadi misalkan jumlah inti induk awal itu adalah n 0 kemudian jumlah inti induk pada waktu t adalah nt nah ini kan tadi kan kita mau mencari tahu ini berapa sih jumlah inti induk berarti kan jumlah inti induk itu kan inti yang belum meluruh ya kalau misalnya inti yang sudah meluruh itu kan berarti kan yang inti anak nah disini dn itu sama dengan minus n lambda dt n itu jumlah inti induk dn itu perubahan jumlah inti induk lambda itu konsanta peluruhan atau laju peluruhan nantinya ya konsanta peluruhan kemudian disini ada minus kenapa ada minus minus disini menunjukkan bahwa semakin lama jumlah inti induk itu akan semakin berkurang kenapa semakin berkurang karena kan semakin lama kan inti induk itu akan meluruh berarti misalkan awalnya kita punya inti induk 5 setelah berjalannya waktu inti induknya itu kan pada meluruh ya awalnya 5 kemudian dimenit sekian nanti inti induknya tinggal 2 karena kan sudah meluruh gitu kan dimenit sekian oh inti induknya sudah habis tinggal karena sudah berubah menjadi inti anak semua nah kita cari solusi dari persamaan satu dengan mengelompokkan ini ya di ruas kiri nn semua di ruas kanan itu t jadi karena disini kan ada dn sama ada dt jadi ini minus n kita pindah ruas ke ruas kiri kemudian ini ada dt jadi dn per n sama dengan minus lambda dt kemudian masing-masing ruas kita integralkan jadi integral yang disebelah kiri itu kan terhadap n ya n disini kan berarti kan n0 sampai dengan nt jadi kan keadaan awalnya itu kan jumlah inti induk adalah n0 kemudian pada waktu t adalah nt nah sedangkan waktu itu dari t sama dengan 0 sampai dengan t nah integral dari dn per n itu adalah ln n dievaluasi dari n0 sampai dengan nt integral dari minus lambda dt lambda ini kan dia kan konstanta ya sorry lambda ini adalah konstanta peluruhan ya lambda ini adalah konstanta peluruhan kemudian dt ini adalah waktu ya kita integralkan jadinya t ini mohon maaf disini harusnya ada t ini ya jadi lambda t dari n0 sampai dengan t sehingga kalau misal kita masukkan kalau kita evaluasi jadinya kita punya ln nt minus ln n0 sama dengan minus lambda t ln pengurangan ln itu bisa dituliskan sebagai ln pembagian ya jadi ln nt per n0 sama dengan minus lambda t nah persamaan tiga ruas kanan dan kiri itu dieksponensialkan agar mendapatkan solusi nt karena yang kita cari itu kan nt dengan demikian eksponensial di logaritmakan itu kan jadinya kan tinggal argumennya saja ya eksponensial ln nt per n0 jadi kalau ini ruas kiri dan ruas kanan dieksponensialkan semua jadi kita punya nt per n0 sama dengan eksponensial minus lambda t atau bisa dituliskan disini jadinya nt itu sama dengan n0 eksponensial minus lambda t nah ini persamaan 4 ini disebut sebagai hukum peluruhan radio aktif jadi kalau di peluruhan radioaktif itu ada hukum peluruhan radioaktif yaitu nt sama dengan n0 eksponensial minus lambda t nah solusi persamaan 2 tadi itu ya nt itu adalah jumlah inti induk yang belum meluruh pada waktu t n0 itu jumlah inti induk mula-mula nah kalau misal ditanya berapa sih jumlah inti induk yang sudah meluruh berarti inti induk yang sudah meluruh itu kan secara tidak langsung menunjukkan berapa jumlah inti anak nah jumlahnya adalah n0 dikurangi dengan nt jadi kalau misalnya kita punya awalnya 5 inti induk kemudian pada waktu t inti induknya itu tinggal 2 berarti kalau ditanya yang udah meluruh berarti berapa berarti kan 5 dikurangi 2 atau berarti inti anaknya ada berapa berarti kan 5 dikurangi 2 nah itu n0 minus nt kemudian apa maksud dari hukum peluruhan radioaktif itu secara eksponensial karena kan ini kan rumusnya kan eksponensial minus lambda t jadi hukum ini itu dia jumlah nt itu tidak bersifat linear terhadap waktu tetapi bersifat eksponensial jadi kalau misalkan begini menit pertama itu meluruh misalnya kita punya sejumlah inti ya katakan misalnya 100 inti nah menit pertama itu meluruh 10 inti menit kedua itu meluruh misalnya 20 inti kemudian menit ketiga meluruh 30 inti nah ini tidak begini jadi tidak begini kalau ini kan se se sebanding ya kalau misalnya dituliskan gradient dia sebanding nah kalau yang peluruhan ini itu tidak seperti itu karena berfungsi eksponensial jadi kalau misalnya menit pertama itu 10 inti menit kedua belum tentu 20 inti dan tidak mungkin 20 inti menit ketiga juga tidak mungkin 30 inti itu karena kan fungsinya eksponensial bukan linear kemudian terkadang kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan data inti sehingga kita lebih mudah mendapatkan data tentang laju peluruhan atau aktivitas peluruhan jadi kan tadi tujuan kita mempelajari peluruhan radioaktif yang pertama kita mau mencari tahu ada berapa sih jumlah inti yang sudah meluruh dan yang belum meluruh kita sudah dapat kita bisa menggunakan rumus ini kemudian kalau misalnya kita ingin mencari berapa kecepatan peluruhan atau laju peluruhan laju peluruhan maka kita kita bisa menggunakan aktivitas peluruhan radioaktif A jadi aktivitas peluruhan atau laju peluruhan itu dituliskan sebagai A sama dengan minus dnt per dt lagi-lagi kita ketemu sama minus nah tanda minus ini merupakan konvensi karena nilai A itu harus positif laju itu harus positif karena laju itu kan besaran jadi tanda minus ini merupakan konvensi karena nilai A itu harus positif kenapa nilai A harus positif kenapa malah ditambah minus karena disini kan dn per dt dn per dt itu nanti hasilnya minus dn per dt itu minus jadi kalau enggak ditambahin minus di depannya nanti hasil A itu malah minus sehingga untuk konvensi di depannya harus ditambah minus jadi minus dikalikan dengan minus itu jadinya plus nah jika persamaan 4 ini kita substitusikan ke persamaan 5 jadi nt ini kita ganti nol eksponensial minus lambda t kemudian kita turunkan terhadap t kita dapatkan minus nol nolnya kan ini kita keluarkan karena dia konsantah ya d eksponensial minus lambda t per dt kalau kita turunkan jadinya minus nol eksponensial minus lambda t diturunkan terhadap t itu minus lambda eksponensial minus lambda t sehingga ini kan minus-minus jadinya plus ya jadi A itu sama dengan nol lambda eksponensial minus lambda t jadi aktivitas peluruhan itu dapat dituliskan sebagai A sama dengan A nol eksponensial minus lambda t dengan A nolnya itu sama dengan lambda n nol lambda n nol nah satuan dari aktivitas peluruhan itu satu peluruhan per detik bequeural satu bequeural atau satu beki ini ya jadi kita kenalan sama satuan baru ya jadi untuk aktivitas itu satuannya kita pakai bequeural bequeural itu apa bequeural itu satu peluruhan per detik nah secara umum kita bisa menggunakan satuan kuri ya satu kuri atau satu CE ini itu sama dengan 3,7 x 10 pangkat 23 peluruhan per detik biasanya sih yang dipakai si kuri atau satu kuri itu sama dengan 3,7 x 10 pangkat 23 bequeural ya itu tentang hukum peluruhan radioaktif dan aktivitas radiasi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih